Pengurus dan kader Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, diantaranya dengan memberikan kerupakan gratis kepada pedagang kecil di berbagai daerah. Partai Perindo hadir untuk mesejahterakan Indonesia. Sebagai wujud ikut meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, Partai Perindo selalu ikut berkontribusi untuk kesejahteraan pedagang kecil. Di Samarinda, Kalimantan Timur, 10 gerobak Perindo diberikan secara gratis oleh pengurus DPW Perindo Provinsi Kalimantan Timur kepada para pedagang. Mudah-mudahan dengan gerobak ini, mereka objeknya akan bertambah. Dari yang kecil bisa menjadi besar, kemudian menjadi bertambah besar lagi sehingga mereka bisa menunjukkan pedagang yang sejahtera. Sangat membantu bagi pedagang kecil, yakini kami tunggu-tunggu selama ini. 10 gerobak juga diberikan kepada pedagang UMKM yang dilakukan di Desa Bakalan, Kecamatan Woldadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jualannya semakin laris, kemudian meningkatkan pendapatan atau penghasilannya pedagang untuk tujuan jangka panjangnya supaya kehidupannya lebih... Syukur sekali bisa mendapat bantuan dari Partai Perindo. Para pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah di Jambi juga menerima gerobak gratis dari Partai Perindo yang dilakukan serentak di kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jambi. Kita akan meningkatkan pendapatan, itu harapan kita, dan gerobak ini harus dipelihara, dan kita akan monitor terus. Bagian gerobak juga dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Partai Perindo berharap 8 gerobak Perindo yang diberikan dapat meningkatkan onset penjualan pedagang. Partai Perindo juga akan memberikan binaan berupa pendampingan secara berkala untuk pengembangan usaha. Hal ini untuk mensimulus pelaku UMKM sehingga menjadi lebih produktif. Tim Liputan MSI Media melaporkan.